Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama Hantujuh Sebuah channel yang selalu memberikan informasi-informasi penting menaiki game monster hunter Dan pada video kali ini kita akan bahas lebih dalam mengenai sistem baru di MRS ini yaitu Rampage Jadi sebelum nonton jangan lupa like dulu dan subscribe jika kalian anggap bagus Dan tinggalkan komen gimana pendapat kalian mengenai hal baru ini Baik langsung aja ke topik utamanya ya Yang pertama adalah Rampage itu merupakan special quest dimana kita para hunter ditugaskan untuk mempertanggikan desa Kamura dari serangan gerombolan monster Quest ini bisa solo bisa juga multiplayer Tapi lebih baik multiplayer karena pasti lebih seru atau kalau kalian yang suka tantangan boleh dicoba solo Karena Ichinose sendiri yang bilang pada saat Q&A kemarin Kalau Rampage ini soloable Karena ada juga subquestnya Ketika subquest sudah selesai kita bisa end quest seperti biasanya Di Rampage ini banyak field weapon ya kita sebut saja hunting installation Nah intinya kita disuruh memanfaatkan hunting installation ini untuk mempertahankan desa Oh iya quest ini kita cuma repel kalau kita lihat dari trailer-trailer kemarin Setelah HP monster habis maka monster tersebut langsung hilang dari map jadi sepertinya tidak bisa di carve Dalam satu quest ini ada beberapa monster sekaligus dan dipimpin oleh satu monster yang lebih besar dan kuat Dari monster-monster lainnya yang kita sebut dengan major threat Disini kita bisa lihat di masing-masing atas kepala monster ada ikon yang berbeda-beda warna Icon warna biru berarti monsternya fokus menyerang barikade Icon warna merah berarti monsternya menjadi sangat agresif Icon warna hijau berarti monsternya bisa menyerang dari jarak jauh Yang kedua ada state of battle Jadi disini ada benteng yang harus kita pertahankan Quest akan gagal jika benteng hancur Sedikit cerita mengenai Rampage Desa Kamura ini sempat hampir punah gara-gara Rampage 50 tahun lalu Jadi untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi Para penduduk desa mengumpulkan semua pengetahuan teknologi mereka untuk mengembangkan benteng agar menjadi lebih kuat Dan di Rampage ini kita juga nanti tidak hunting sendiri Mau solo ataupun party nanti akan dibantu sama para NPC penduduk dari desa Kamura Yang ketiga ada various hunting installation Nah disini kita bersama teman-teman party kita bisa mempersiapkan dulu Hunting installationnya sebelum kedatangan gerombolan monster tadi Jadi pas monster datang sudah ada beberapa hunting installation yang siap digunakan Manfaatkan waktu singkat ini untuk mempersiapkan hunting installation di setiap penjuru benteng Disini ada tiga tipe installation Yang pertama adalah manet type Terdiri dari balista, cannon, dan lain-lain Yang sekiranya field weapon ini digunakan dengan cara mounting Yang kedua auto type Field weapon yang aktif secara otomatis ketika sedang dekat dengan monster Contohnya defender balista Yang ketiga ada limited supply type Karena namanya limited, jadi saat-saat tertutu saja baru bisa digunakan Contohnya kita minta bantuan Hinua dan Minoto untuk ikut dalam battle Hinua dan Minoto nanti akan membantu kita dengan combo technya Di quest range patch ini, kita tidak bisa bertarung tanpa bantuan teman-teman NPC dari desa Seperti jalankan data tadi, misinya adalah rebel monster Dalam kasus ini, benteng bisa kita tingkatkan level kekuatannya dengan rebel monster tersebut Ketika benteng sudah bisa naik level Maka kita bisa memasang atau menggunakan hunting installation jenis lainnya Contohnya, unlock new weapon machine cannon Dan juga akan mendapatkan reward yang lebih banyak dan lebih bagus Jadi disini juga ada beberapa hunting installation yang sangat kuat Seperti dragonator dan splitting weapon shoot Dua special hunting installation ini tidak bisa langsung digunakan Kita menunggu waktu dan sekali kita gunakan Maka untuk menggunakannya lagi membutuhkan waktu yang cukup lama Tapi damagenya sangat besar Jadi timing yang benar sangat dibutuhkan untuk dua special hunting installation ini Yang keempat ada counter signal Ketika counter signal aktif, maka para hunter dapat boosting attack yang sangat besar Jadi saatnya kita turun dari hunting installation dan face to face dengan para monster Counter signal aktif otomatis selama rampage Atau bisa juga kita aktifkan manual dengan menggunakan counter gong Dan yang kelima, yaitu yang terakhir adalah effects monster Effects disini pastinya lebih kuat daripada regular monster Sementara yang baru diperlihatkan adalah effects Arzuras Monster yang dirasuki oleh amarah dan terror Mungkin karena banyak luka di tubuhnya Nah di rampage quest ini nanti kita akan mendapatkan special reward Yang mana nanti kita bisa bawa ke smithy dan di force Atau buat bahan upgrade special item Hmm menarik kan? Tuliskan dulu bahas detail rampage quest Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini Dislike jika kalian memang tidak suka Tidak masalah Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Silahkan di subscribe dan share ke teman-teman kalian Karena hantu juga akan terlalu update mengenai game monster hunter Dan cover konten dari gameplay Guide, tutorial, tips and tricks News, info, lore, podcast, pitran, dan lain-lain Yang pasti semua tentang monster hunter Sampai jumpa di video-video hantu juga selanjutnya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh